Amma yatasa'alun anin naba'il azim alladhihum fihi mukhtalifun kalla saya'alamun Ke keluarga tuh kayak ke saya aja yang udah nikah tuh sering dibantunya sama dia Selama mama hidup tuh dia juga paling nolong mama jadi ngeliat dia nggak bisa ngapa-ngapain kayak sekarang Bener-bener nggak mau soalnya dia emang sosok yang penyayang ke keluarga Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Pak Purnomo buat teman-teman semuanya Yakinlah bahwasannya masa lalu tidak menentukan masa depan kita Kita masih banyak melakukan perbuatan dosa insyaallah Allah maha memberikan pengampun Kalau saat ini kita masih kurang mendapatkan rezeki kita kurang menerima rasa bahagia Ayo pelan-pelan kita rubah ayo kita jaga sholatnya ayo kita jaga sedekannya Yakinlah bahwasannya masa depan masih bisa dirubah Jadi buat teman-teman yang masa lalunya kurang baik ayo kita perbaiki Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kita untuk jadi orang-orang yang sukses di masa depan Di tengah-tengah bilunya Faisal yang kini proses jalani pengobatan operasi kedua matanya Faisal kini mendapati hadiah umroh dari salah seorang polisi asal Jawa Timur Setelah Agus Salim, Dini Sumargo dan Pratibi Novianti turut mengumpulkan donasi untuk Faisal alias Icah Korban kejadian tragis jongkel mata di kawasan Gunung Putri Jawa Barat Mendapatkan Bantuan Uang Donasi Faisal Icah pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh donatur yang telah menyumbang untuk membantu pengobatan matanya Hal ini membuat banyak orang merasa bersimpati dengan Faisal Terlebih beberapa foto lamanya beredar di media sosial yang memperlihatkan kebaikan yang kerap dilakukannya Meski merupakan anak pang, dengan penampilan nyetrik yang penuh tato, Faisal sudah bertobat dan mulai hijrah Ia bahkan kerap menggalang dana untuk melakukan aksi sosial Beberapa foto lainnya menunjukkan Faisal Icah juga kerap berbagi pada banyak orang dari hasilnya mengamen Untuk menghidupi dirinya, terlihat ia berjualan baju dan aksesoris lain seperti topi dengan sablon-sablon bertulisan islami Jualan kaos merchandise sama PO-PO itulah Apa kaos-kaos sablon Anak kamu berapa tahun? Dua Paling kecil? Tiga tahun Mbak Gina, apa sebagai adik yang kamu menangis apa yang kamu pikirkan sekarang? Iya kan karena dia juga keluarga tuh kayak ke saya aja yang udah nikah tuh sering dibantunya sama dia Iya Selama mama hidup tuh dia juga paling nolong mama Jadi ngeliat dia gak bisa ngapain kayak sekarang Bener-bener gak kuat Soalnya dia emang sosok yang penyayang ke keluarga pak Gak nyangka bakal terjadi kayak begini kak emang saya Namun di tengah-tengah hijrahnya Faisal justru tersandung pilu oleh musibah yang menimpa dirinya Kendati demikian meski Faisal kehilangan kedua penglihatannya Faisal tidak mengeluh dan justru semakin mendekatkan diri kepada Allah yang telah memberikan ujian berat terhadap dirinya Diketahui saat ini Faisal sedang proses jalani operasi mata berkat bantuan donasi Yang dikelola oleh Novi Pratiwi lewat podcast Denny Sumargo Setelah terus menerus banyak para donatur hingga sekarang turut memberikan sumbangan atas pengobatan kedua matanya itu Termasuk daratan selebritis yang diantaranya Ada Rafi Ahmad dan Atta Halilintar bahkan calon gubernur Deddy Mulyadi Sementara itu Novi Pratiwi sedang mengurus paspor keberangkatan Faisal bersama keluarganya ke Malaysia Untuk pengobatan operasi matanya dan tak menutup kemungkinan Novi dan Faisal juga akan melangsungkan pengobatan ke Singapura Beda dengan Agus Salim yang jadi hujatan netizen tindakannya yang tidak jujur dalam mengemban amanah sebagai penerima donasi Agus malah mengkhianati Novi dan semua para donatur yang telah bersimpati terhadapnya Sementara itu, tak memandang berapa banyak nominal yang ia dapatkan dari hasil donasi Faisal sangat bersyukur dan mengucapkan rasa terima kasihnya kepada semua donatur Menakjubkan lagi, bukan berupa uang donasi Faisal juga mendapat hadiah umroh dari salah seorang polisi yang bersedia memperangkatkan Faisal ke Tanah Suci Mekah Lantas, siapa sosok polisi yang hendak memberikan hadiah umroh kepada Faisal alias Icang? Jadi, idola masyarakat inilah sosok Aibda Purnomo Polisi asal Lamongan yang memberikan hadiah umroh terhadap Faisal Seorang polisi berpakat Aibda bernama Purnomo berhasil menggeser citra menyeramkan sosok polisi Melalui kanal Youtubenya, Purnomo membagikan kegiatannya saat membantu masyarakat Tak jauh beda dengan Novi Pratiwi, Purnomo melakukan banyak kegiatan sosial Seperti mengurus ODGJ, penjual keliling, hingga keluarga yang kurang mampu Aksi baiknya ini membuat sosoknya dikenal masyarakat luas Purnomo tercatat sebagai anggota kepolisian Polres Lamongan Ia bertugas di kampung halamannya sendiri setelah sebelumnya pernah ditugaskan ke Samarinda, Kalimantan Timur Setelah bertugas di kampung halamannya sendiri, Purnomo merasa perlu lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar Ia kemudian giat melakukan aksi peduli sosial Kegiian Purnomo dalam berbuat kebaikan semakin terkenal dan dihargai Bahkan ia pernah diundang dari Korbuzier hingga Wali Kota Surabaya untuk melakukan sesi wawancara Melihat sikap baik dan pilunya yang dijalani oleh Faisal saat ini Purnomo lantas memberikan hadiah umrah untuknya Hal ini diketahui dalam laman komentar akun Ustadz dari Sulaiman Ia memohon agar Faisal berkenan untuk difasilitasi guna berangkat umrah Kemudian ia pun memposting dalam laman akun Instagram miliknya Semoga niat ini terkabulkan, amin Tulis dalam caption Purnomo Terima kasih telah menonton!